Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya Oleh karena kemurahan ke Tuhan, kita dimulikkan untuk melaksunkan ibadah doa penimbahan Puji Tuhan dan saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan Yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat video internet Di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada Kerana Tuhan memberkati kita sekaliannya Namun kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya nyata lewat pembukaan firman Tuhan Sehingga nanti firman itu membawa kita rendah di kaki salib Tersumpur di bawah kaki salibnya Sujud menyumbah Allah yang hidup, Allah berhabisan Ya'qub, Allah israel Tuhan dan Juru Selamat Puji Tuhan, segera kita memperhatikan kerusi firman penggembalaan keibadah raya Ibadah doa penimbahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kuluse Malam ini sebagai pendahuluan Malam ini sebagai pendahuluan Puji Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan Malam ini kita akan memasuki fasal yang baru Yaitu kuluse fasal yang ketiga Setelah kita melewati fasal 1 dan fasal 2 Puji Tuhan Dan fasal yang kedua diakhiri pada minggu yang lalu Dan tentu kita diberkati oleh Tuhan Dan kita berharap kemurahannya juga dinyatakan Berkatnya kembali dinyatakan Lewat pembukaan rahasia firman Tuhan Kemudian Kuluse fasal 3 Kuluse fasal 3 Ayat 1 sampai dengan ayat 17 Jika dikaitkan dengan pola tabernakel Terkena pada pola pembasuhan tembaga Kuluse fasal 3 Ayat 1 sampai dengan ayat 17 Jika dikaitkan dengan pola tabernakel Terkena pada pola pembasuhan tembaga Puji Tuhan Jelas ya? Ya Jika dikaitkan dengan pola 3 Ayat 1 sampai dengan ayat 17 Dalam susunan tabernakel Terkena pada pola pembasuhan tembaga Puji Tuhan Saudaraku Perintah untuk membuat benjana pembasuhan tembaga Perintah untuk membuat benjana pembasuhan tembaga Tertulis di dalam Keluaran fasal 30 Ayat 17 sampai 21 Sedangkan praktek Atau pelaksanaan Pembuatan benjana pembasuhan tembaga Tertulis di dalam Keluaran 38 Ayat 8 Perintah untuk membuat benjana pembasuhan tembaga Tertulis di dalam Keluaran 30 Ayat 17 sampai 21 Kemudian praktek Atau pelaksanaan pembuatan benjana pembasuhan tembaga Tertulis di dalam Keluaran 38 Ayat yang ke-8 Terlebih dahulu kita memperhatikan perintah untuk membuat benjana pembasuhan tembaga Keluaran 30 Keluaran 30 Keluaran 30 Ayat 17 sampai 18 Mengenai benjana pembasuhan Ayat 17 Keluaran 30 Ayat 17 sampai 18 Terlebih dahulu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Haruslah engkau membuat benjana dan juga alasnya dari tembaga Untuk pembasuhan Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan nisbah Dan kau taruhlah air ke dalamnya Puji Tuhan Suatu perintah untuk membuat benjana pembasuhan Dengan dan juga alasnya atau kakinya dari tembaga Disini kita melihat ada suatu perintah untuk membuat benjana pembasuhan Dan juga alasnya atau kakinya dari tembaga Amin surat ibu Lihat dulu Ada pembasuhan tembaga Ada gambar yang lain Kalau pembasuhan tembaga Coba cari ada Ini benjana Aya ini Coba diperkecil Ya benjana pembasuhan tembaga Ini benjananya Kemudian ini alasnya Dari sini ke bawah ini alasnya Atau disebut kakinya Amin Puji Tuhan Ya suatu perintah untuk membuat benjana pembasuhan Dan juga alasnya atau kakinya dari tembaga Puji Tuhan Kemudian disini selanjutnya kita perhatikan Kedudukan dari benjana pembasuhan tembaga Ditempatkan diantara kemah pertemuan Atau ruangan suci Dan mesbah korban bakaran Kemudian Kedudukan dari benjana pembasuhan tembaga Ditempatkan diantara kemah pertemuan Atau ruangan suci Dan mesbah korban bakaran Amin Selanjutnya Benjana pembasuhan tembaga Ditaruh atau diisi air ke dalamnya Selanjutnya Benjana pembasuhan tembaga Ditaruh atau diisi air ke dalamnya Puji Tuhan Inilah perintah Untuk Perintah untuk membuat benjana pembasuhan Dan juga alasnya atau kakinya dari tembaga Puji Tuhan Sekarang Kegunaan benjana pembasuhan tembaga Kegunaan benjana pembasuhan tembaga Keluaran pasal 30 Ayat 19 sampai 20 Keluaran 30 ayat 19 sampai 20 Maka Harun dan anak-anaknya Haruslah membasu tangan Dan kaki mereka dengan air dari dalamnya Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan Haruslah mereka membasu tangan dan kaki dengan air Supaya mereka jangan mati Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu Untuk menyelenggerakan kebaktian Dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan Selanjutnya 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 Yaitu Satu Meja roti sajian Satu meja roti sajian Berbicara tentang persekutuan dengan firman alat Dan perjauhan suci Lewat ibadah pendalaman Alkitab Amin Inilah Ini Meja roti sajian Kemudian Alat kedua Pelita emas Berbicara tentang persekutuan dengan roh kudus Dan kesaksian lewat ibadah raya minggu Pelita emas Berbicara tentang persekutuan dengan roh kudus Dan kesaksiannya lewat ibadah raya minggu Ini pelita emas Puji Tuhan Alat yang ketiga Misbah lupa Berbicara tentang persekutuan yang indah dengan kasih alam Lewat ibadah doa penyembahan Nah ini Misbah lupa Misbah lupa Berbicara tentang persekutuan yang indah dengan kasih alam Lewat ibadah doa penyembahan Puji Tuhan Malam ini Kita Akan sujud menyembah di kaki salib Tuhan Sujud menyembah Allah yang hidup Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan ini Adalah suatu kemurahan bagi kita Kiranya kita semua menjadi rumah doa Bagi segala suku, kaum, bahasa dan bangsa Lewat pengajaran mempelai Dalam terangnya tak bernakil Amin Ini Misbah korban bakarat Amin Misbah korban bakarat Untuk setelah pertama penyelenggarakan kebaktian Setelah kedua Untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan Untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan Uji Tuhan Jadi Tangan dan kaki terlebih dahulu dibasu Jadi Tangan dan kaki para imam Sebelum melayani Tuhan di dalam ruangan suci Dan melayani Tuhan Di Hadapan Misbah korban bakarat Terlebih dahulu membasu dua tangan Dan membasu dua kaki Tangan itu menunjuk perbuatan atau kelakuan hidup Tangan Menunjuk perbuatan atau kelakuan hidup Kaki Menunjuk perjalanan hidup seorang imam Uji Tuhan Jadi Sebelum melayani Tuhan Terlebih dahulu dua tangan dibasu Dua kaki dibasu Amin Puji Tuhan Jangan sampai perbuatan Jangan sampai kita melayani Tuhan Tetapi kelakuan dan perbuatannya Jahat Sama seperti Kogni dan Pinias Dua anak imam ini Mereka tidak berubah dari kejahatannya Mereka tidak berubah dari kenajisannya Akhirnya Tuhan bunuh mereka Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Haleluya Jadi Saudara Jadi saudara-ku Kiranya itu diperhatikan dengan baik Jangan sampai kita beribadah dan melayani Dengan kebiasaan Tanpa menghargai Tidak menghargai korban Kristus Tidak menghargai kemurahan Tuhan Tetapi bukan saja orang yang melayani pekerjaan Tuhan Juga sedang-sedang dalam beribadah juga harus Dengan sungguh-sungguh Puji Tuhan Amin Sekarang pengertian rohani dari bejana pembasuhan tembaga Selanjutnya pengertian rohani dari bejana pembasuhan tembaga Bejana pembasuhan dari tembaga ini bicara soal tiga hal Bejana pembasuhan dari tembaga ini bicara soal tiga hal yaitu Satu, baptisan air Dua, pembaharuan Tiga, penyucian Saya ulangi Bejana pembasuhan dari tembaga ini bicara soal tiga hal Yaitu Satu, baptisan air Dua, pembalaruan Tiga, penyucian Marilah kita ikuti Tiga perkara ini satu persatu Tentang baptisan air Tentang baptisan air Roma pasal 6 ayat 3 Roma pasal 6 ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Atau tidak tahukah kamu Saya baca dari ayat 12 Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya Puji Tuhan Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya Sedangkan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa Ayat 4 sampai 5 Dengan demikian kita telah diguburkan bersama-sama dengan dia Oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Kalau kita satu di dalam kematiannya Otomatis kita juga satu di dalam kebangkitannya Ambil seragu Itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Haleluya Demikianlah kita akan hidup di dalam hidup yang baru Demikianlah kita hidup di dalam hidup yang baru Puji Tuhan Itulah berbicara tentang baptisan Kristus Baptisan Kristus adalah baptisan di dalam kematiannya Sedangkan kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa Kemudian kalau kita satu di dalam kematiannya Tentu kita satu di dalam kebangkitannya Mati Hari ketiga bangkit Demikianlah kita akan hidup dalam hidup yang baru Amin Ayat 10 Namun tidak salah saya baca dari ayat 6 mulai Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalitkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar jangan kita menghambarkan diri lagi kepada dosa Amin suratku Amin Yang sudah mengalami baptisan Kristus Baptisan di dalam kematiannya Tidak lagi menghambarkan diri terhadap dosa Ayat 7 Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Ayat 8 Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia Ayat 9 Karena kita tahu bahwa Kristus Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Ayat 10 Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kebangkitannya Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Itulah baptisan Kristus Satu di dalam kematian dan kebangkitannya Kematian Yesus Kematian terhadap dosa Supaya nanti kita bangkit Dalam kehidupan yang baru Kesimpulannya Kesimpulannya Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Jadi dia tidak perlu disalirkan berkali-kali Kemudian Kehidupannya dalam kurung kebangkitannya Adalah kehidupan bagi Allah Hidup di dalam kebenaran Amin suruhku Puji Tuhan Itulah Sedikit saja tentang baptisan Sekarang tentang pembaharuan Tentang pembaharuan Atau sebelum kita melihat tentang pembaharuan Kita baca dulu Kita lanjut dulu Titus 2 ayat 14 Titus 2 ayat 14 Titus 2 ayat 12 ya Titus 2 ayat 14 Demikian firman Tuhan Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan Dan untuk memuduskan bagi dirinya suatu umat Kepunyaannya sendiri Yang raci berbuat baik Sudara itu Ia telah mati Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita Tujuannya Untuk memuduskan bagi dirinya suatu umat Kepunyaannya sendiri Yang raci berbuat baik Itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan Amin suruhku Jadi oleh karena kematiannya itu Maka ia memuduskan Bagi dirinya suatu umat Kepunyaannya sendiri Yang raci berbuat baik Itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan Jadi Pengurusan itu Suruhku Baktisan itu tidak berhenti Di pada Tidak berhenti di kolam pembasuhan Tetapi pengurusan itu terus berlangsung Untuk selanjutnya dijadikan Umat pilihan Yang raci berbuat baik Itu menunjuk kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan Amin suruhku Amin Haleluya Ayat 15 Beritakanlah semuanya itu Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah Puji Tuhan Selanjutnya disini ada suatu perintah Kepada mereka yang melayani pekerjaan Tuhan Yaitu yang raci berbuat baik Yaitu Beritakanlah semuanya itu Nasihatilah Dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu Puji Tuhan Haleluya Selanjutnya Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah Puji Tuhan Haleluya Orang yang kehidupan yang rajin Imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan Rajin berbuat baik Saudara ku Tidak dipandang rendah Dihargai oleh Tuhan Dihormati oleh Tuhan dan manusia Amin suruhku Asal kita rajin berbuat baik Puji Tuhan Itulah sedikit tentang baptisan Kristus Atau baptisan akhir Selanjutnya kita dijadikan milik kepunyaannya Yang rajin berbuat baik Puji Tuhan Jangan malas berbuat baik Jangan malas berbuat baik Kalau rajin berbuat baik berarti tidak malas berbuat baik Amin suruhku Tandanya Beritakanlah semuanya Itu Yang dimaksud beritakanlah semuanya itu Itulah baptisan Kristus Baptisan di dalam kematian dan kebangkitannya Kemudian Kemudian nasihatilah dan yakinkanlah orang Dengan segala wibawa dari Tuhan Wibawa dari Tuhan Jadi bukan wibawa yang dibuat-buat Kalau wibawa yang dibuat-buat itu Tidak Tidak permanen Terkadang bisa dewasa Terkadang bisa lemah lebut Terkadang bisa rendah hati Terkadang bisa berbuat baik Itu wibawa yang dari manusia Tapi wibawa dari Tuhan Sifatnya permanen Sehingga dengan demikian orang tidak menganggap kita rendah Amin suruhku Amin Puji Tuhan Haleluya Sekarang Barulah kita memasuki tentang Pembaharuan Pembaharuan 2 Korintus 4 ayat 16 Demikian firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16 Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinia kami dibaharui dari senari ke senari Disini kita melihat Manusia batinia Rasu Paulus Manusia batinia Rasu Paulus dibaharui Dari sehari ke sehari Atau disebut juga dengan Pembaharuan manusia batinia Disini kita melihat Terjadi Pembaharuan manusia batinia Dari Rasu Paulus Apa tandanya Pembaharuan manusia terjadi Ketika manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari Tandanya adalah Manusia lahirnya merosot Manusia lahirnya merosot Tetapi sekalipun manusia lahirnya merosot Rasu Paulus berkata Aku tidak tawar hati Tidak malu Sangkal diri Tidak malu Memikul salibnya Tidak malu Meredahkan dirinya dihadapan Tuhan Tidak gengsi Untuk berbuat baik Ada kalanya Kita ini masih ada gengsi-gensinya Saya lihat Tidak malu dengan keadaan Kuih bawah yang dari Tuhan Ingin diakui Ingin dilihat Ingin diakui Ingin diperhatikan Ingin semua orang tahu Itu kesalahan yang fatal Berarti Lahirnya belum merosot Kalau lahirnya belum merosot Berarti orang semacam ini Tidak pernah mengalami manusia batinia Tidak mengalami manusia batinia Tidak dibaharui Jadi ukuran dari pelayanan itu Bukan dilihat dari pemberian Atau perbuatan yang banyak Kita belajar untuk bercerning Kepada firman Tuhan Amin Amin Puji Tuhan Ketika pembaharuan manusia batinia terjadi Maka manusia lahirnya merosot Tapi sekalipun manusia batinia dari rasu kurus merosot Dia tidak tawar hati Dia tidak malu merendahkan diri Dia tidak gengsi sangkal diri Pikul salib Sebaliknya Kalau lahirnya belum merosot Itu tanda sudah Itu sinyal Bahwa manusia batinia belum dibaharui Nah orang yang seperti ini Suka diingin Supaya keberadaannya Diakui Bahkan dihormati Dihargai Disantru Dan lain sebagainya Ini suatu kesalahan Ini cara berpikir yang benar Tetapi rasu kurus tidak demikian Semakin hari Semakin kemurahan itu Semakin nyata dalam kehidupannya Apa buktinya Manusia lahirnya Semakin merosot Semakin manusia batinia dibaharui Semakin manusia lahirnya Semakin merosot Dapat ditahui seru Puji Tuhan Ayat 17 24 ayat 17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Puji Tuhan Sudara Itu Ciri-ciri Ketika pembaharuan manusia batinia Ciri-ciri Pembaharuan manusia batinia Ciri-ciri ketika manusia batinia Dibaharui dari sehari ke sehari Banyak menanggung Penderitaan Itulah yang disebut Penderitaan yang semacam ya Banyak menanggung penderitaan Yaitu Sangkal diri Bikul salib Bukan penderitaan karena Pukulan Bukan karena kesalahan Banyak menanggung penderitaan Dalam layanan pekerjaan Tuhan Disebut Sangkal diri Itulah yang disebut Sangsalah salib Dan Tanya yang karena Firmah Puji Tuhan Tetapi perlu untuk diketahui Di balik penderitaan itu Tuhan menyatakan Kemuliaannya Coba saya baca kembali Perhatikan Sebab penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Dari penderitaan Kami Kehidupan yang sudah mengalami Pembaharuan manusia batinnya Banyak menanggung penderitaan Itulah yang disebut sangka diri memikul salibnya Tetapi perlu Diketahui di balik penderitaan Tuhan menyatakan Kemuliaannya Tuhan menyatakan kemuliaannya Sementara penderitaan ringan Tidak sebanding dengan Kemuliaan yang akan Tuhan berikan Puji Tuhan Kiranya dapat dibahami Dengan baik Ayat 18 Sebab kami tidak memperhatikan Yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah Sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Selanjutnya Rasul Purus berkata Kami tidak memperhatikan Yang kelihatan Melainkan memperhatikan Yang tak kelihatan Yang itu Kerajaan surga Yaitu Kerajaan surga Puji Tuhan Haleluya Berarti Rasul Purus ini Memiliki pandangan Memiliki pandangan yang jauh ke depan Disebutlah dengan pandangan Pembuatan Amin seribu Amin seribu Disebutlah dengan pandangan Dukmu Buatan Puji Tuhan Alasan Rasul Purus Melihat yang tak kelihatan Alasan Rasul Purus Melihat yang tak kelihatan Memperhatikan yang tak kelihatan Alasannya adalah Alasannya adalah Karena yang kelihatan itu Sifatnya sementara Sedangkan yang tak kelihatan itu Sifatnya kekal Abadi Selama-lamanya Di dalam kerajaan surga Bahaya Untuk selama-lamanya Di dalam kerajaan yang kekal Puji Tuhan Selanjut 2 Purus 5 Ayat 1 Karena kami tahu Bahwa jika kemah Tempat kediaman kita ini Di bumi ini Dibongkar Kemah kita Di bumi ini Dibongkar Allah telah menyediakan Suatu tempat Kediaman di surga Bagi kita Suatu tempat Kediaman yang kekal Yang tidak dibuat Oleh tangan manusia Puji Tuhan Kesimpulannya Dari pembacaan ayat ini Suratku Memperhatikan yang tak kelihatan Mewarisi kerajaan surga Sedangkan yang mewarisi kerajaan surga Adalah manusia batin Amin suratku Jadi kesimpulannya Yang mewarisi kerajaan surga Adalah manusia batin Karena kemah di bumi ini Suatu kali nanti Dibongkar Supaya kita beralih kepada Kemah yang amani Amin suratku Puji Tuhan Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak melihat Tidak memperhatikan yang kelihatan Yang bersifat lahiria Termasuk kedudukan Jabatan Pendidikan yang tinggi Uang yang banyak Karena itu sifatnya sementara Melainkan Rasul Paulus Memperhatikan yang tak kelihatan Yang sifatnya kekal Kalau sifatnya kekal Maka kebahagiaan yang ada di dalamnya juga kekal Selama-lamanya Tidak berakhir Karena kemah yang di bumi ini Suatu kali nanti dibongkar Maka yang mewarisi Kerajaan surga Bukan kemah yang Bukan kemah Tuhu Tetapi manusia Beratin kita Sebab itu Dia tidak malu Ketika dia mengalami Pembaruan manusia Batinnya Kemudian Sementara manusia Lahiriannya Merosok Dia tidak malu Rupanya dia memiliki Pandangan Membuatan Lebih memperhatikan Yang tak kelihatan Daripada Memperhatikan Yang kelihatan Yang kelihatan Sebentara Yang tak kelihatan Sifatnya kekal Karena dalam 2.5-1 Kemah tubuh kita Suatu kali nanti dibongkar Supaya nanti Berani ke dalam Kemah yang abadi Kemah yang abadi Yang berada di dalam Kemah yang abadi Itulah manusia batin Jadi tidak ada artinya Manusia Kebenaran Yang terlihat rapi di luar Tapi batinnya tidak baik Di dalamnya Contoh dengan tulang melurang Kejahatan Kenajisan Trik Intrik Sandiwara Dan lain sebagainya Ingatlah firman Yang saya sampaikan Amin suratmu Itu sebabnya Berkali-kali Saya sampaikan Tidak ada artinya Kita menjalankan Ibadah taurat Ibadah lehiri Tidak mengandung Yang ini suratmu Kemah tubuh kita ini Akan diubah Kita tidak mungkin Kita bisa berdiam Selama aja disini Dan ketika Kemah di bumi Dibongkar Nanti kita akan Beralih kepada Kemah yang abadi Kekal Berarti segala Sesuatunya kekal Termasuk kebahagiaan Kekal Tidak berakhir disana Kiranya dapat Dipahami dengan baik Biarlah kita Boleh mengalami Penyucian Oleh air Dan firman Termasuk pandangan Ini juga harus disucikan Supaya kita Senatiasa Memperhatikan Yang tak kelihatan Bukan Memperhatikan Yang kelihatan Jadi mata ini Juga harus disucikan Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Nah sekarang Kita akan melihat Tentang penyucian Tadi pengertian Rohani dari Bejana Pembaksuan Tembaga Baktisan air Kemudian Pembaharuan Yang ketiga Penyucian Tentang penyucian Ephesus 5 Ayat 25 Demikian firman Untuk menguruskannya Sesudah ia menucikannya Dengan memandikannya Dengan air dan jirman Dengan air dan firman Jadi senantiasa Disucikan Dimandikan Oleh air dan firman Puji Tuhan Sehingga Ayat 27 Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat Kurus tidak berjalan Puji Tuhan Sesudah mengalami Penyucian oleh air dan firman Lalu Tuhan menempatkan jemaat Di hadapannya Dengan jemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Sama dengan Kurus tidak berjalan Itulah penyucian Oleh air dan firman Puji Tuhan Amin surat Tuhan Dua Timoteus 2 Ayat 21 Dua Timoteus 2 Ayat 21 Demikian firman Tuhan Pembacaan Ayat 20 Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat Perabot dari emas Dan perak Mereka juga dari Kayu dan tanah Yang pertama Dipakai untuk Maksud yang mulia Dan yang terakhir Untuk maksud yang kurang Mulia Ayat 21 Perhatikan Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot rumah Untuk maksud yang mulia Ia dipuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhan Dan disediakan Untuk setiap pekerjaan Yang mulia Jadi Kehidupan yang Sudah disucikan oleh air firman Selanjutnya dipakai Untuk menjadi Alat kemuliaan Tuhan Jadi penucian itu Arahnya Supaya Tuhan pakai Menjadi alat kemuliaan Tidak mungkin Tuhan memakai Hamba Tuhan Yang tidak hidup Di dalam Kesuciannya Orang jahat Menyucikan Menyucikan Kejahatan Dengan kejahatan Itu sesuatu yang Mustahil Menyucikan Kenagisan Dengan kenagisan Itu sesuatu yang Mustahil Pencuri Menginsapkan Pencuri Itu sesuatu yang Mustahil Penjahat Meninsapkan Penjahat Itu sesuatu yang Tidak Tidak Sesuatu yang Mustahil Oleh sebab itu Sesudah mengalami Penucian oleh air Dan firman Selanjutnya Menjadi alat Kemuliaan Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Amin Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Dengan Perhatikan Laki rumah Dini Sungguh Sungguh Perhatikan ya Saya baca Dulu Jika seorang Menyucikan dirinya Dari amal Yang jahat Ia akan Menjadi Perabot rumah Untuk Maksud Yang mulia Ia Dibuduskan Selanjutnya Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk setiap Pekerjaan Yang mulia Kita ini Melayani Pekerjaan Tuhan Memuji Kemuliaannya Kita ini Melayani Bukan Melayani Ibadah Dan pelayanan Ini bukan Ibadah Pelayanan Manusia Kita ini Melayani Pekerjaan Tuhan Amin Jadi kita Disucikan Untuk Maksud Yang mulia Melayani Pekerjaan Tuhan Maksud Yang mulia Puji Tuhan Dapat Dipaham Perhatikanlah Sungguh-sungguh Yang dahulu Menganggap Kecil Darah Yesus Sekarang Jangan Lagi Kiranya Kita Senantiasa Disucikan Oleh air Dan firma Dengan Limpa Untuk Maksud Yang mulia Dipakai Menjadi Alat Yang mulia Melayani Pekerjaan Tuhan Ada Amin Di Tuhan Ayat 22 Sebab itu Jauhilah Nafsu Orang muda Kejarlah Keadilan Kesetiaan Kasih Dan Damai Bersama Bersama Dengan Mereka Yang berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Untuk Memperhat Untuk Mempertahankan Kesucian Memperhatikan Dua hal Satu Jauhilah Nafsu Orang muda Satu Jauhilah Nafsu Orang muda Kita Lihat dulu Sedikit Nafsu Orang muda Di Dalam Injil Juhades Fasal Yang Terakhir Injil Juhades 21 Perhatikan Baik-baik Di awali Dari Injil Juhades Fasal 21 Ayat 15 Sampai 17 Demikian Firman Tuhan Gemalakan Ladan Padu Maki Sesudah Salapan Yesus Berkata Kepada Simon Petrus Simon Anak Juhades Apakah Engkau Mengasih Aku Lebih Daripada Mereka Ini Jawab Petrus Kepadanya Benar Tuhan Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasihi Engkau Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba Dombaku Ayat 16 Kata Yesus Pulang Kepadanya Untuk Kedua Kalinya Gembala yang mengasihi Tuhan Amin seribu Haleluya Gembala yang bertanggung jawab adalah gembala yang mengasihi Tuhan Sebab itu Karena Tuhan melihat keberadaan Simon Petrus Dengan keadaan Tidak mengasihi Tuhan dengan seberunya Sehingga pertanyaan itu berkali-kali Pertanyaan yang sama diulangi sebanyak tiga kali Apakah engkau mengasihi Tuhan? Lalu Simon menjawab Ya Tuhan engkau tahu Ditanya kembali untuk yang kedua kali Simon Anah Yohanes Apakah engkau mengasihi Tuhan? Simon tetap berkata Ya engkau tahu Untuk yang ketiga kalinya Yesus kembali bertanya Dengan pertanyaan yang sama Simon Anah Yohanes Apakah engkau mengasihi Tuhan? Dari pertanyaan itulah Petrus sadar bahwa Tuhan tahu Bahwa dia kurang mengasihi Tuhan Sehingga dia menangis sejati-jati Jadi gembala yang bertanggung jawab Adalah gembala yang mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Amin Jadi orang yang bertanggung jawab Adalah orang yang mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dapat dipahami Sekarang ayat 18 Aku berkata kepadamu Ayo yang sudah melayani pekerjaan Tuhan Bertanggung jawab ya Berarti mengasihi Tuhan dengan sebuah-sebuah Puji Tuhan Ayat 8 Aku berkata kepadamu sesungguhnya Ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Lihat disini Ketika masih muda Simon Petrus mengikat pinggangnya sendiri Kemudian berjalan kemana saja yang ia kehendaki Artinya Hidup menurut kebenaran sendiri Dan melangkah menurut keinginan hati sendiri Itu nafsu orang muda Jadi liat susah dikendalikan Itu nafsu orang muda Maka syarat ini harus diperhatikan Jauhilah nafsu muda Jadi nafsu muda itu bukan hanya untuk orang muda Kalau dia liat Kalau sekalipun dia usia tua Tetapi liat tidak terkendali hatinya Itu nafsu muda Nafsu orang muda Maka pentingnya kita Hidup menurut kebenaran yang dari surga Dari Allah turun ke bumi Jadi kebenaran itu dari Tuhan Kemudian Kemudian Pentingnya kita Mengikuti Maunya Tuhan Hindarilah nafsu orang muda Amin Kalau menghindari nafsu orang muda Berarti menjadi kerohanian yang sudah tua Dewasa Tua rohani Lihat keadaan tua rohani Jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung Itu Kalau dewasa rohani Amin Suara Tuhan Puji Tuhan Nah ini syarat Untuk tetap mempertahankan Kesucian dari seorang imam Yang kedua tadi Kita kembali Dua Timotius Dua Ayat 22 Saya baca kembali Dua Timotius 2 Ayat 22 Sebab itu jauhlah nafsu orang muda Itu syarat pertama Syarat yang kedua Mengejar Perkala-perkala Antara lain titik dua Satu Keadilan Mengejal keadilan Puji Tuhan Orang yang adil Berarti Tidak berlaku curang Itu adil Tidak berlaku curang Kemudian Tidak membeda-bedakan Satu Dengan yang lain Amin Itu adil Kalau adil itu Tidak curang Tidak membeda-bedakan Satu dengan Yang lain Orang yang suka Membeda-bedakan Satu dengan yang lain Yang miskin Dipandang Sebelah mata Yang kaya Dia pandang Tapi yang miskin Dipandang Sebelah mata Itu tidak adil Ada lagi sikap Yang kurang adil Yang tidak adil Untuk yang Adil ya Yang kelihatan ini Termasuk Pekerjaan Usaha Bisnis Kuliah Dan sebagainya Waktu disitu Banyak Waktunya untuk itu Terus cita banyak Tapi untuk Ibadah dan pelayanan Tidak Itu namanya Tidak adil Kenapa dipahami Suratku Untuk Hal-hal yang Dia banyak berkorban Dia banyak berjuang Tapi untuk Ibadah pekerjaan Tuhan Tidak Itu namanya Tidak adil Untuk kesenangan Sendiri Jamnya Banyak Waktu-waktunya Banyak Tapi untuk Pekerjaan Tuhan Tidak Itu namanya Tidak adil Maka Syarat yang Kedua Ada beberapa Perkara Yang harus Kita perhatikan Satu Kejarlah Keadilan Dua Kejarlah Kesetiaan Strip yang Kedua Kejarlah Kesetiaan Kejarlah Kesetiaan Strip yang Ketiga Kejarlah Kasih Kejarlah Kasih Puji Tuhan Strip yang Keempat Kejarlah Damai Bersama-sama Dengan mereka Yang berseru Kepada Tuhan Dengan hati Yang murni Kejarlah Damai Bersama-sama Dengan Mereka Yang berseru Kepada Tuhan Dengan hati Nuran Hati Yang murni Kita ini Bersama-sama Mengejar Damai Disini Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Jadi saudara Kalau ada Teburan terhadap Dosa Yang pernah Saudara Lakukan Jangan Merasa Malas Maos Engkau Disa berkata Malas Engkau Disa berkata Maos Tapi Engkau Mengurangi Dosa Kejahatan Dan Kena Cisah Kalau Engkau Tidak Mau Ditebur Maka Jangan Mengurangi Dosa Yang Sama Engkau Bersunggu-sunggu Bersama Dengan Mereka Yang Berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Ayo Bicap Damai Bersama-sama Amin Natal Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Belajar Deguasa Jangan Deguasa Dibuat Deguasa Kada Seluruh Haleluya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Amin Surat Perhatikan Seluruh Dengan Amin Kalau Tidak Mau Ditebur Kalau Tidak Mau Bersusuh Jangan Memang Kesalahan Yang Salah Karena Ada Kesalahan Mau Ada Tidak Dapat Dipahami Serat Puji Tuhan Inilah Pendahuluan Dari Kolose Fasal Yang Ketiga Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Tujuh Elas Mari Kita Tersyukur Di Kaki Sari Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Tidak Tidak